. Bayi kembar 5 lahir di RSUD Indramayu pada Minggu, 7 Juli 2024. Ibu beserta kelima bayinya selamat dan sekarang masih menjalani perawatan lebih lanjut, lima bayi ini anak dari pasangan suami istri Warsilah dan Nuraini warga Desa Bodas, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu. Kelimanya lahir lewat operasi caasar dengan keadaan prematur karena berat badannya kurang dari 2,5 kg dan usia kandungan kurang dari 38 minggu. Kondisinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Sedangkan kondisi kelima bayi masih dipantau tim dokter, dirut RSUD Indramayu, Deden Bonnikoswara mengatakan, 5 bayi kembar yang lahir tersebut, 4 diantaranya perempuan dan 1 bayi lagi berjenis kelamin laki-laki. Deden menyampaikan, kelima bayi tersebut lahir dengan rentang waktu hanya beda 1 menit saja pada Minggu, 7 Juli 2024, kemarin, bayi pertama yang lahir adalah anak perempuan dengan berat badan 1,9 gram pada pukul 19.34 waktu Indonesia Barat. Kedua bayi perempuan dengan berat badan 1,75 gram pada pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Ketiga bayi perempuan dengan berat badan 1,25 gram pada pukul 19.36 waktu Indonesia Barat, bayi keempat masih berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 1,6 gram pada pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Serta terakhir bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 1,9 gram pada pukul 19.38 WB, ujar dia. Bayi kelamin laki-laki dengan berat badan 1,6 gram pada pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Mereka harus melakukan keputusan, memiliki keputusan yaitu melakukan operasi SC atau SESA. Mereka selang berapa menit? Setelah kami melakukan persiapan dan juga kami melakukan premedikasi dan anasesi, melakukan operasi pada jam 18.45. Dan selesai jam 19.45 dengan hasil 5 bayi yang kami berhasil selamatkan melalui SC atau SESA. Jenis kelamin yang pertama adalah bayi perempuan dengan lahir pada sekitar 19.34 dengan berat badan 1,990. Kemudian yang kedua adalah perempuan lagi dengan berat 1,750. Kemudian 19.36 itu dengan berat 1,250. Kemudian berat keempat yang perempuan 1,600. Kemudian yang kelima laki-laki dengan berat 1,900. Mereka sehat dong sama Ibu Anak? Alhamdulillah semuanya sehat, tapi dalam pengawasan tim yang disini. Dok, ini bisa dijelaskan, kenapa sih bisa kejadian lima sekaligus seperti itu? Ini adalah fenomennya yang menarik ya, karena memang pada saat, pada masa pembuahan itu, pada saat pembuahan itu antara sel turban dan sel skermanya itu, kemudian 6 belah menjadi lima. Dan ini bisa kejadian memang jarang, karena ini kembar lima ini didapai juga baru pertama kali. Untuk posisi perseriannya seser apa? Seser, tadi dilakukan operasi seser. Jam 18.45 sampai 19.45. Ini pakai BPJS? Alhamdulillah pakai BPJS dengan PBA-PPD atau dibiaya oleh pemerintah tempat yang berbaya. Berarti semua bayi sehingga tidak prematur ya? Kondisi bayi memang prematur, karena berat badannya kurang dari 2,500 dan kurang dari 38.000. Penanganan selanjutnya gimana dok? Penanganan selanjutnya kami lakukan di inkubator ya, dengan juga terus diberikan obat-obatan dari teman di Syami, dari dokter sebesar sana. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.